Hai apa kabar gimana yang udah ditinggal Mbak ART nya pulang kampung karena dia maksa pengen pulang kampung jangan khawatir karena disini gua akan unboxing vacuum cleaner terbaru dari Xiaomi oke Hai guys balik lagi sama gua Riri di DR stories gua beli vacuum cleaner ini pre-order tiga minggu hampir satu bulan baru sampai kenapa harus pre-order karena ternyata memang vacuum cleaner Xiaomi yang ini memang baru banget masuk ke Indonesia dan gua belinya di Tokopedia jadi nanti gua kasih linknya di bawah ini model terbaru dari seri ini anyway gua akan bikin video ini dua seri biar enggak terlalu panjang satu mengenai penjelasan produk dan unboxing satu lagi seri video pemakaian dari masing-masing attachmentnya lalu dilihat apa namanya debu yang dihasilkannya bagaimana Oke Oke kita ambil aja box ada di bawah gue ha cukup oke cukup Alhamdulillah eh gua bukan mau pamer tapi gua mau memberikan review terhadap produk ini karena setelah gua melihat review di YouTube itu yang seri ini tuh belum ada yang versi Indonesia Oke jadi anyway gua akan perkenalkan dulu sih ini adalah mereknya Xiaomi walaupun di dalam box itu enggak ada tulisannya sama kayak kemarin derma spray mop gue itu juga keluaran dari Xiaomi Xiaomi Mija namanya serinya Mija cuman kan dia enggak taruh disini merek Xiaomi nya produk ini adalah seri Dreamy cordless vacuum cleaner XR XR nih jadi si Dreamy vacuum cleaner ini dimulai setau gua ya yang langsung dia melejit itu karena emang yang performanya bagus mulai dari seri V8 V8 lalu dia keluar lagi dengan seri V9 lalu dia keluar lagi dengan V9 Pro kalau nggak salah lalu dia keluar dengan V10 lalu V10 Ultima atau apa and then sekarang ada XR jadi ini adalah advance levelnya dari yang V10 jadi ceritanya gua emang nyari vacuum cleaner yang yang gua incer memang yang modelnya stick yang model stick gitu yang yang slim ke atas gitu mulailah gua mencari review review mulai dari merek yang paling gua pengenin yaitu Dyson which is adalah super mahal sampai akhirnya gua lihat dupe dupe nya dari Dyson itu apa gitu ketemulah gua sama si merek Xiaomi ini tadinya ada seri Xiaomi yang ini kan yang gua punya yang ini kan yang gua punya kan Dreamy ya tadinya merek Xiaomi lain itu adanya namanya roidmi itu gua juga naksir karena kayaknya emang powerful cuman sampai ke Indonesia maksudnya harga Indonesia tuh di atas 10 juta juga hampir sama dengan harganya Dyson jadi gua harus mikir dong kalau kayak gitu kayaknya mendingan gua beli Dyson deh gitu kan nah si Dyson ini juga masih masih ada yang dibawah 10 juta hanya serinya seri lama seri terbaru dia adalah seri gua lupa nama serinya dia apa 15 jutaan gitu kayaknya gua belum mampu lah untuk beli yang seperti itu lalu jatuhlah gua pada pilihan merek Xiaomi ternyata Xiaomi ini berbagai macam range mulai dari Dreamy yang ini gua ambil lalu juga Roidmi lalu juga ada Jimmy Jimmy kalau nggak salah lalu juga ada Mija lalu juga macam-macam line up produknya dia itu berdasarkan kategori nah sebelumnya gua hampir membeli yang V10 dari si Dreamy ini jadi jadi gini akhirnya gua tuh karena gua pengen yang roidmi yang roidmi itu kan powerful terus juga dia ada kayak attachment lapelnya gitu ya ada di belakangnya tuh jadi kayak ada attachment bisa buat ngepel jadi once lo memvakum langsung bisa ngepel gitu kan aduh enak banget kan hidup kita jadinya kan gitu tapi yang masih mahal oi lo pokoknya mahal lah gua kayaknya mikir deh gitu terus ada lagi layer di bawahnya level di bawahnya adalah roidmi gua lupa serinya apa tapi warnanya putih terus ininya ungu kombinasinya cantik banget kayak buat emak-emak gitu lucu-lucu cute gitu tapi ternyata perbedaannya dia ada attachment pelnya juga dan dia lebih lebar malah attachment pelnya daripada si Xiaomi Rodmi Rodmi yang next gitu nah tapi dia nggak punya brush buat karpet sementara gua perlu brush buat karpet akhirnya gue liat lagi seri lainnya yaitu si dreamy ini dreamy V8 gua liat V9 gua liat V10 gua liat sampai akhirnya gua menurut gua gua tidak menemukan jawabannya karena nggak ada brush udah nggak ada brush karpet dia nggak pel juga nah nggak sengaja gua ketemu review yang XR XR ini ternyata ada brush buat karpet dan akhirnya gua berpikir bahwa oke gue memutuskan akan beli yang XR ini kalau ada di Indonesia gua akan beli XR ini dan kalau untuk yang ngepel gua bisa anggap gua abaikan karena gua udah punya derma spray mop jadi gua cari nggak ada dong nggak ada dong yang punya aku kesal sampai kemarin sebelum lebaran ya gue iseng nyari dan ketemu satu dan itu pre-order dan harganya nggak terlalu beda jauh sama si V10 oke harganya by the way ini kalau yang V10 kalau yang V10 Ultimate itu masih sekitar 3 jutaan 3,8 apa something beda jauh dong ya sama si 10 juta yang ROID ME NEXT itu dan yang ini karena dia baru dan pre-order harganya 4,25 kalau nggak salah menurut gua yaudah nggak papa satu dia paling baru kedua dia punya brush karpet yang gua butuhkan oke jadi gua akan kasih tau plusnya kenapa gua memilih ini selain dia punya brush sikat brush itu sikat ya yang untuk karpet satu dia slim very slim nanti begitu unboxing kita akan lihat ya dia sangat slim dan dia ringan ringannya 1,5 kg walaupun 1,5 kg itu kalau sambil digerakin punggung duduk namanya umur ya tetep aja cekat-cekit tapi it's ok sekalian olahraga keringetan dan dia ini charging charging artinya gini dia tidak pakai listrik yang nempel cordless jadi dia cuma di charge sehingga nggak boros listrik tapi minusnya adalah long life dari si baterai ini juga nggak bisa lama walaupun yang seri ini udah termasuk yang paling lama yaitu 60 menit karena yang sebelumnya itu cuma 30 menitan gitu loh jadi setiap 1 jam kita harus nge charge charge nya lebih lama daripada pemakaiannya 3-4 jam memang jatohnya kalau gua harus membersihkan seluruh rumah gua kayaknya nggak bisa dalam 1 kali pemakaian lalu juga yang gua suka dari model ini adalah dia ini 22 ribu suction nya dan yang gua paling suka adalah sistem pembuangan dari dustbin nya ini sendiri jadi kita nggak ribet-ribet kayak cuma dipencet sekali terus dia kebuka and then si dustnya itu langsung jatoh oke ini adalah manual booknya ini adalah tik utama nya oke ini brush nya ini brush kecil lalu ini ada another brush yang kalau lu perlu brush nya tuh tinggal di slide aja tapi kalau lagi nggak perlu buat ujungnya doang tinggal di slide lagi ke belakang jadi ini buat yang sudut-sudutnya oke ini adalah brush untuk ini adalah brush untuk sofa atau tempat tidur seperti ini well ini sepertinya charger atau tempat apa namanya dia kan bisa ditaruh di tembok ya nah ini ini oke ini adalah brush yang buat karpet kalau lu bisa lihat disini ini ada ada ininya ya ada sapuan karpetnya oke dan ini ini adalah brush buat hard floor buat lantai buat lantai kayak gini bentuknya ini charger nya ini yang ini agak susah keluarnya nih dan ini adalah mesin nya nah ini mesin utamanya yang beratnya 1,5 kg tersebut keren nih warnanya kayak coklat pinkis gitu itu sementara unitnya lagi gua charge gua mau kasih lihat petunjuk dari dia bahwa ini untuk safety precaution aja vakum gak boleh dipakai vakum air atau burning or smoking substance terus juga beling-beling gini gak boleh ini beling kayaknya yang tajam-tajam sama paku gak boleh ini ada cleaning tips nya cleaning tips nya adalah ini gak boleh dicuci sama sekali yaitu unit dari si vakumnya sendiri vakum hatnya lalu rollernya juga gak boleh dicuci cuman dikeprok-keprok-keprok jadi ini gak washable ya walaupun dia bentuknya kayak karpet gitu ini gak washable lalu ini karpet roller juga sama mini motorized nozzle juga gak boleh ini yang boleh dicuci adalah ini ini dalamnya hepa filter cyclone assembly terus ini dalemannya ternyata boleh nih daleman dari mini motorized ini jadi harusnya ini bisa dilepas ya ini boleh dicuci lalu sama yang karpet roller hat yang itu yang merah itu dalemnya bisa dilepas dan bisa dicuci ini tuh ternyata instruction untuk installation charging storage mount nya jadi ini adalah charger sorry charging storage mount yang harusnya dipasang begini nempel di tembok gitu cetuk gitu ini belakangnya tembok nih cetuk gitu ini tuh penghantar listriknya jadi kalo si ini ditempel di tembok ini ditempel di tembok gitu ya ini temboknya ditempel gitu nanti si vakumnya tinggal ditaruh disini aja dicetuk disini doang nanti dia akan ngecharge sendiri oke gue udah nemu caranya untuk bikin dustbin ini terbuka jadi disini ada gambarnya tinggal lo pencet aja nah dia terbuka gitu langsung jadi nanti apa debu yang dari sini akan langsung jatuh kesini pastiin bawahnya emang udah bener-bener ada kantong plastik untuk menampung debu jadi lo gak perlu korek-korek sana sini ini HEPA filter dan lain-lainnya ada disini bisa dibuka aja ntar gimana caranya untuk dibuka nanti gue perintilin lagi gimana cara bersihinnya ya gue cas dulu oke gue gak tau kalo misalkan gue coba nyalain tadi gue udah coba nyalain cuman di microphone tuh suaranya kayak grrrrk gitu ya kita coba ya jadi kalo kalian mau denger ini suaranya mungkin gue jangan terlalu deket sama microphone ini suara untuk kecepatan jadi ini ada tingkat kecepatannya ada disini 1 2 sama max ini adalah tombolnya dipencet oh ini ada satu kekurangan yang minor sih menurut gue dia tuh hanya bisa bekerja kalo terus-terusan dipencet jadi kayaknya gak bisa kayaknya gak bisa dikunci gitu loh gak asik gitu kan ini gue akan coba suara di kecepatan 1 kayak gitu loh kalo kecepatan 2 lalu ini yang max kayak gitu dan ini juga bisa buat dan ini juga bisa buat tempat tidur walaupun gue udah punya vakum khusus tungau dan tempat tidur yang reviewnya ada disini waktu itu gue udah pernah bikin reviewnya disini ya tapi ya kenapa gak ada salahnya juga pake ini ini kekuatannya lebih kekuatan hisapnya lebih lebih kencang nanti gue akan coba juga bandingkan satu bantal dengan pakai yang mami bot dan satu bantal pake yang ini kita lihat hasil debunya oke next oke guys sekian review gue hari ini semoga ini juga bisa jadi satu pencerahan lagi buat kamu yang kebetulan mungkin yang lagi butuh vakum cleaner kayaknya merek Xiaomi ini sangat patut dipertimbangkan karena kamu lihat aja deh di YouTube ada battle-battle seru lainnya antara perbandingan Dyson dan Xiaomi dan ada beberapa juga yang ngebanding-bandingin gue belajar semua dari YouTube dan dari Google aja dan sehingga gue bisa memutuskan gue beli yang ini gitu jangan lupa kalo kamu suka video ini di like dan di subscribe pencet tombol disini dan lihat video lainnya gue disini dan nextnya episode 2 gue akan mempraktekan Dreamy XR ini di setiap attachmentnya di setiap service oke see you in next episode bye